Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kembali lagi di channel Aris Alvin di channel ini saya banyak membahas tentang tutorial mengenai Android PC dunia separa YouTube internet murah dan gratis dan bagaimana cara mendapatkan uang dari internet dan untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini silahkan cek video saya sebelumnya barangkali ada yang bermanfaat untuk kalian dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara menggunakan Facebook versi dragmoye teman-teman dan tukar deh tuh kalian yang ingin menggunakannya silahkan simak saja video ini sampai selesai ya teman-teman Oke kita langsung saja menuju ke tutorialnya sebelum ke tutorialnya saya sarankan untuk kalian klik subscribe dan Nyalakan tombol notifikasinya terima kasih yang pertama yang kalian harus siapkan yaitu sebuah aplikasi untuk Facebook versi dragmoye teman-teman kalian bisa klik link yang ada di deskripsi untuk menginstallnya kemudian ketika kalian sudah menginstallnya kalian langsung saja pergi ke filenya ya teman-teman kalian cari filenya untuk di install teman-teman Oke kita langsung saja menuju ke file manager setelah kita menuju ke file manager kalian buka folder apk yang teman-teman nah disini untuk di folder apk sudah terdownload apk drag Facebook untuk ukurannya yaitu sekitar 108 MB ya teman-teman kalian langsung saja installnya kalian langsung saja install kalian klik nah kalian jika ada pemberitahuan pemberitahuan seperti ini kalian izinkan saja yang teman-teman nah kemudian kalian install untuk penginstalannya ini cukup lama karena untuk ukuran Facebook versi dragmoye ini lumayan besar yaitu sekitar 108 MB kalian tunggu saja hingga pengisiannya selesai keuntungan untuk versi dragmoye ini Facebook versi dragmoye yang pertama yaitu kita bisa menghemat baterai karena tampilannya ini versi gelap ya teman-teman dan juga keuntungan yang kedua untuk digunakan pada malam hari ketika cahaya berkurang atau cahaya lampu kurang mata kita tidak silau ya teman-teman beda dengan Facebook versi originalnya setelah kalian install kalian langsung saja buka ya teman-teman dan kalian langsung login dengan akun kalian masing-masing Oke kita Oke saya langsung login saja dengan menggunakan akun saya kemudian kalian klik masuk dan tunggu saja sampai proses loginnya selesai nah kemudian kalian klik saja Oke kalian izinkan atau tolak tidak apa-apa Nah untuk versi dragmoye yaitu seperti ini yang teman-teman untuk tampilannya ini persis sama dengan versi originalnya namun yang berbeda hanya tampilannya saja teman-teman tampilan yang disini yaitu tampilannya mode gelap di sini juga untuk fitur-fitur lainnya itu sama dengan Facebook original yang teman-teman hanya saja yang berbeda yaitu tampilannya Oke cukup sampai disini saja tutorial kali ini untuk kalian suka dengan konten saya silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar jika ada video update-an terbaru dari saya ketika kalian tidak tertinggalan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax